Burung unta adalah burung yang tidak bisa terbang, meskipun memiliki sayap yang cukup besar. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang seperti burung lainnya. Burung unta adalah salah satu burung terbesar di dunia. Mereka dapat mencapai tinggi sekitar 2,5 hingga 2,8 meter dan berat sekitar 90 hingga 150 kilogram. Adaptasi untuk lingkungan Burung unta hidup di lingkungan gersang seperti padang basir dan padang rumput. Mereka memiliki kaki panjang yang kuat yang membantu mereka berlari dengan cepat dan menafigasi tanah yang keras. Salah satu ciri khas burung unta adalah leher panjang mereka. Leher ini memungkinkan mereka mencapai tumbuhan tinggi untuk makan dan meminum air dari sumber yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Burung unta adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka menyukai rumput, daun, buah, dan tanaman rendah lainnya. Burung unta cenderung hidup dalam kelompok kecil. Mereka dapat membentuk kelompok dengan beberapa individu atau bahkan lebih. Tergantung pada ketersediaan sumber makanan dan air. Meskipun tampak seperti tidak memiliki telinga yang terlihat. Burung unta memiliki telinga kecil yang tersembunyi di bulu-bulu di kepala mereka. Burung unta memiliki telur yang sangat besar dengan ukuran yang lebih besar dari sebagian besar telur burung lainnya. Telur-telur ini memiliki kulit yang tebal untuk melindungi mereka dari lingkungan gersan. Burung unta memiliki nilai budaya dan historis yang penting dalam beberapa budaya gurun di seluruh dunia, terutama di timur tengah. Terkadang, burung unta dijinakan dan dipelihara oleh manusia mereka dapat digunakan untuk transportasi dan membantu dengan pekerjaan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Meskipun tidak bisa terbang, burung unta memiliki kecepatan lari yang mengesangka mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 65 km per jam 40 min per jam selama jangka waktu tertentu. Burung unta memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa air selama beberapa waktu yang cukup lama. Mereka dapat minum banyak air sekaligus dan kemudian menggunakan cadangan air dalam tubuh mereka selama berhari-hari jika perlu. Burung unta memiliki penglihatan yang tajam dan mampu mendeteksi gerakan dari jarak yang cukup jauh. Ini adalah keuntungan besar bagi mereka untuk mendeteksi potensi predator atau sumber makanan. Meskipun terkenal karena suara dering yang khas, burung unta juga bisa mengeluarkan berbagai jenis suara lainnya. Mereka menggunakan suara ini untuk berkomunikasi dalam kelompoknya. Burung unta adalah hewan yang cukup bersih. Mereka sering membersihkan diri dengan debu dan pasir untuk menjaga bulu-bulu mereka tetap bersih dan bebas dari parasit. Meskipun sering disebut sebagai burung, burung unta sebenarnya lebih dekat dengan kelompok hewan yang disebut unggul-unggulan, yang juga termasuk burung unta kemel dan kasuari. Setiap burung unta memiliki pola bulu yang unik. Mirip dengan sidik jari manusian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi individu dalam kelompok. Burung unta telah berkembang dengan baik di lingkungan gurun yang sulit, di mana suhu bisa sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Beberapa spesies burung unta saat ini berada dalam risiko terancam karena hilangnya habitat alami dan aktivitas manusia. Upaya konservasi penting untuk menjaga populasi burung unta lia, agar tetap berkelanjutan. Semoga fakta-fakta ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang burung unta. Jangan lupa like, komen, and subscribe biar saya makin semangat mengupload video-video lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Pola bulu yang unik mirip dengan sidik jari manusian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi individu dalam kelompok.